Intro Baiklah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang obat herbal untuk anti obesitas Nah definisi dari obesitas itu adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi Obesitas ini terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori Nah sehingga kalori ini yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak Menurut saya Widyo, gejala klinis umum pada anak yang menerita diabetes adalah sebagai berikut Yang pertama, pertumbuhan berjalan dengan cepat disertai adanya ketidakseimbangan antara peningkatan berat badan berlebih dibandingkan tinggi badannya Yang kedua, jalingan lemak di bawah kulit menempel sehingga tebal lipatan kulit lebih daripada normal dan kulit nampak lebih kencang Yang ketiga, dapat terjadi gangguan psikologi Yang keempat, lingkar lengan atas dan paha lebih besar dari normal Yang kelima, pada kegemukan yang berat mungkin terjadi gangguan jantung dan paru-paru Jadi, etiologi dan patofisiologis Etiologi dari obesitas ini, kesimbangan energi dalam tubuh dipengaruhi oleh konsumsi kalori Yang terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan kebutuhan energi atau pemakaian energi Tingkat energi dalam tubuh diperoleh dari asupan zat gisi penghasilan energi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein Kemudian, patofisiologis dari obesitas terjadi akibat ketidakseimbangan masukan dan keluaran kalori dari tubuh Serta penurunan aktivitas fisik Yang menyebabkan penumpukan lemak di sejumlah bagian tubuh Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pengontrolan semakan dan tingkat kekenangan seseorang diatur oleh mekanisme nerol dan humoral Nah, jadi selanjutnya ini akan dibahas mengenai herbal anti-obesitas Yang pertama itu adalah teh hijau Jadi, kandungan utama pada teh hijau ini adalah polifenol katekin Polifenol katekin yaitu epigalokatekin 3 galat, epigalokatekin, epikatekin 3 galat, dan epikatekin Epigalokatekin 3 galat ini merupakan yang terbanyak yang ada pada katekin Yaitu jumlahnya sebanyak 50-80% Nah, epigalokatekin 3 galat ini menghambat aktivitas asetilkoenzim akarboxilase dalam siklus biosintesis asam lemak Nah, sehingga dapat menurunkan akumulasi triglycerida pada jaringan lemak Ya baiklah, sekarang kita akan lanjut memahasikan tanggian nipis Nah, jadi jeruk nipis ini dia mengandung bahan kimia yang bermanfaat bagi tubuh Di antaranya damar lemak sebanyak 7-7,6%, vitamin B1, mineral, minyak aksiri, minyak esensial sebesar 7% Dimana mengandung citrat limonen, falandren, lemon kamfer, granil asetat, kandinin, linalin asetat, dan juga mengandung flavonoid seperti ponisirin, hesperindin, roivolin, dan naringin Boa jeruk nipis juga mengandung asam amino yaitu selurupan dan lisin, aktiladehit, glikosida, asam sintron Selain itu juga dalam 100 gram boa jeruk nipis juga mengandung vitamin C sebanyak 27mg-100g jeruk Kalsium 40mg-100g jeruk, fosfor sebanyak 22mg, hidrat arang 12,4g Vitamin B1 0,04mg, hidrat besi 0,6mg, lemak 0,1g, kalori 37kcal, dan protein 0,8g, dan juga air 86g Untuk mekanisme kerja mungkin disini yang lebih berpengaruh itu adalah asam citrat limonen dan vitamin C Jadi asam citrat limonen pada kandungan boa jeruk nipis ini berfungsi untuk menurunkan berat badan Memperlancar pencernaan sehingga dapat digunakan untuk memperbunda buang air besar Dalam jurnal yang telah dibaca juga bahwa delimonen ini dapat menghambat poliferasi dan menginduksi apoptosis pada sel HL60 dan sel K5N62 Jadi jeruk nipis juga mengandung vitamin C yang tinggi Kandungan asam citrat dan vitamin C yang terdapat di dalamnya dapat membantu melarutkan gula dan lemak dalam tubuh serta rendah akan kalori Nah jadi untuk efek samping dari jeruk nipis ini Karena jeruk nipis ini bersifat sangat asam yaitu pada pH 1,8-2 Sehingga jeruk nipis ini dapat menaikkan asam lambung Dan juga selain itu kombinasi asam citrat dan asam ascorbat pada jeruk nipis juga dapat memperburuk gejala reflux asam lambung alias GERD Minnesota Dental Association menungkapkan bahwa enamel gigi mulai terkikis jika menerus terkena makanan atau minuman dengan pH 4 Atau di bawahnya itu artinya minum jus jeruk nipis sekali saja bisa mengikis enamel gigi Apalagi kalau dikonsumsi secara terus menerus dalam jumlah yang banyak Baiklah jadi disini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja serta efek samping dari sirih merah sebagai obat anti obesitas Yang pertama itu mekanisme kerja Obat-obat yang digunakan secara klinis untuk terapi diabetes melitus dp2 seperti metformin dan glitason Mampu menurunkan kadar gula darah melalui mekanisme aktifasi enzim AMP, activated protein kinase atau AMPK Mekanisme ini tidak tergantung pada jalur sinyal insulin Sehingga menjadikan AMPK sebagai target terapi yang menjanjikan pada pengobatan diabetes melitus dan obesitas Aktifasi enzim AMPK yang terfosforilasi dan menyebabkan inhibisi terhadap enzim asetil COA karboxylase atau ACC Enzim pertama yang berperan dalam biosintesis asam lemak Untuk efek sampingnya sendiri perlu dilakukan penelitian lanjut dengan menggunakan kelompok kontrol yang diberi pakan tinggi, tinggi lemak hingga akhir perlakuan Selanjutnya ada manfaat kandungan utama dari siri merah Ekstrak air daun siri merah mengandung flavonoid, tanin, dan alkaloid Kandungan tanin dan alkaloid dari ekstrak air daun siri merah jumlahnya lebih banyak daripada ekstrak etanol 30% Tanaman obat yang memiliki efek anti-obesitas sebagian besar Mengandung flavonoid, tanin, alkaloid, dan saponin Ekstrak siri merah memiliki aset yang berkaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif Seperti efek antioksidan anti-hyperglykemik Mencegah kenaikan kadar lipid darah Serta berpotensi sebagai anti-kanker Ekstrak siri merah hingga dosis 2 gram per kilogram bobot badan Tidak bersifat toksik secara in vivo Bersesarkan efek tersebut, ekstrak siri merah diduga memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi obesitas dan kejadian sindrom metabolik Selanjutnya, ada preparasi dosis Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak air daun siri merah dosis 1260 mg per kilogram bobot badan Mampu menurunkan bobot badan melalui mekanisme pengaturan metabolisme lipid Yaitu inhibisi terhadap enzim ACC dan FAS Yang berperan dalam anabolisme lipid Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, kemampuan ekstrak siri merah sebagai anti-obesitas Diduga disebabkan oleh beberapa faktor Antara lain, kemampuannya dalam menurunkan nafsu makan Ataupun melalui aktivitas antioksidan dan penghambat enzim lipase Oleh kandungan flavonoid di dalamnya Sekarang saya akan menjelaskan tentang bunga rosella Atau hibicus satdariva Yang pertama itu manfaat kandungan utama Di bunga rosella itu terdapat Antokyanin, valvanoid, dan polifenol Merupakan sat kardioveraktif Menjaga penyakit kardiofaskuler Yang terdapat dalam kelopak bunga rosella Kelopak bunga rosella juga bermanfaat Untuk menurunkan nafsu makan Mengatasi demam Radang selaput rendir Pada sistem pernafasan dan pencernaan Dan gangguan sirkulasi Bunga rosella juga mengandung asam ibisin Yang diduga berperan sebagai anti-obesitas Selanjutnya yaitu mekanisme kerja Ekstrak etanolik kelopak bunga rosella Diberikan secara perolah pada tikus Selama 14 hari Dihadapkan dapat meningkatkan kadar HDL Koresterol di dalam darah Kadar HDL merupakan lipoprotein Yang mengandung APOA Yang bersifat antioterogenetik HDL mempunyai peranan penting Pada keadaan hiperlipidemia Karena mengandung molekul antioksidan Yang dapat mencegah perubahan LDL Menyebabkan PJK Peran HDL adalah membawa kembali Koresterol buruk ke organ hati Jadi HDL mencegah koresterol mengendap di arteri Dan mencegah terjadinya atherosclerosis Yang selanjutnya yaitu efek samping Bunga rosella ini kandungan asamnya yang tinggi Dampak yang pernah terjadi yaitu gangguan pencernaan Diare Ataupun gangguan ginjal Konsumsi ekstrak daun resula juga tidak dianjurkan Pada penderita darah rendah Maupun orang yang sedang menggunakan hidroklorotiasid Sebab bisa menyebab menimbulkan reaksi obat Selanjutnya yaitu preparasi dosis Dosis yang digunakan pada manusia Yang kemudian dikonversikan ke tikus Faktor konversi manusia dengan berat badan 70 kg Ketikus dengan berat 200 gram Adalah 0,018 Dosis pemakaian ekstrak etanol kelopak bunga rosella Pada manusia yaitu 3000 mg Simplicia dibuat ekstrak menjadi 300 mg ekstrak kental Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bawang putih Nah manfaat kandungan utama dari bawang putih ini Dia memiliki kandungan antioksidan Nah senyawa antioksidan yang terdapat pada bawang putih Dia dapat meningkatkan Aktivitas enzium lipoprotein lipase Adalah adanya kandungan flavonoid Nah apabila dengan rutin mengkonsumsinya Dapat menurunkan kadar triglycerida di dalam darah Sehingga resiko penyakit digeneratif dapat dikurangi Nah untuk mekanisme kerjanya Flavonoid ini memiliki kemampuan sebagai Anti triglycerida Flavonoid pekerja pada banyak enzim Dalam pembentukan kolesterol Atau triglycerida Nah salah satunya adalah enzim lipoprotein lipase Sehingga apabila aktivitas enzim lipoprotein lipase ini meningkat Maka proses pembentukan triglycerida Melalui mekanisme jalur eksogen di pembuluh darah Terhambat sehingga kadar triglycerida dapat menurun Nah flavonoid ini Dia memiliki ikatan glikosida Yang dapat dihidrolisis oleh asam Untuk membantu menghentikan reaksi berantai Peroksidasi lipid Dalam menstabilasi Dalam menstabilkan fraksi lipid Serta meningkatkan katabolisme FVLDL Yang merupakan lipoprotein Berdensitas Sangat rendah Yang terdiri atas 60% triglycerida Dan 10-15% kolesterol Samping dari bawang putih Yang pertama dia berbahaya bagi hati Meskipun bawang putih mentah Mengandung antioksidan yang baik untuk hati Namun asupan berlebihan Tentu saja dapat menyebabkan keracunan hati Namun bawang putih dengan dosis rendah 0,1 gram hingga 0,25 gram per kilogram berat badan Setiap hari masih terbilang aman untuk hati Kemudian yang kedua menimbulkan bau tersedap pada tubuh Kita tahu bersama kalau bawang putih Memang aromanya tidak sedap Nah aroma bawang putih yang kuat ini Akan menimbulkan bau nafas dan bau badan yang tak sedap Apalagi bawang putih akan tertinggal pada mulut Walaupun disikat sekalipun Kemudian yang ketiga menyebabkan mual dan muntah Nah konsumsi bawang putih Dalam kondisi perut kosong dapat menyebabkan mual dan muntah Maka dari itu pastikan teman-teman sudah Perutnya sudah terisi dahulu sebelum mengkonsumsi bawang putih Kemudian ada preparasi dosis Yang pertama ini bawang putih dia pertama dapat dimakan mentah Nah makan bawang putih mentah setiap pagi Satu atau satu kali satu di pagi hari Akan efektif Alasannya saat pagi hari metabolisme mencapai puncaknya Pagi adalah saat yang tepat untuk menyentap bawang putih Dan meminum air untuk memudahkan masuk ke pencernaan Baik saya akan menjelaskan daun katuk sebagai obat anti-obesitas Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Daun katuk ini memiliki berbagai macam manfaat dan kegunaannya Nah juga memiliki kandungan-kandungan atau senyawa-senyawa kimia Yang dipercaya dapat menyebabkan berbagai macam penyakit Salah satunya adalah obat anti-obesitas Nah disini daun katuk dijadikan sebagai obat anti-obesitas Karena memiliki kandungan kimia saponin dan tanin Dimana dipercaya kedua senyawa ini Dia dapat menurunkan lemak tubuh dan berat badan Nah disini senyawa tanin dipercaya dapat mengganggu berbagai aspek Dalam proses pencernaan Sementara saponin itu dapat meningkatkan permeabilitas sel mukosa usus halus Yang menyebabkan penghambatan transport aktif jet gizi Dan juga kesempatan pengambilan jet gizi oleh saluran pencernaan itu menjadi terhambat Nah selain itu tanin dan saponin ini dia cenderung menurunkan nafsu makan Yang juga memberikan kontribusi kepada penurunan bobot berat badan Selanjutnya kita datang pada daun jati Belanda Obesitas dan overweight ini Didefinisikan sebagai akumulasi lemak abnormal yang berlebihan Yang dapat menyebabkan kerusakan kesehatan Berdasarkan pengetahuan yang turun-temurun Ekstrak daun jati Belanda ini dipercaya sebagai obat penurun berat badan Ekstrak daun jati Belanda memiliki kandungan kimia alkaloid Flavonoid, tanin, mustilago, dan lain-lain Alkaloid memiliki efek Menghambat aktivitas enzim lipase Seperti mekanisme kerja orlistat Nah untuk tanin bekerja sebagai astrigan Yang diduga dapat mengurangi daya penyerapan makanan Nah untuk mustilago yang berbentuk lendir ini Dapat melapisi mukosa usus dan mengganggu penyerapan nutrisi Nah jadi jati Belanda ini dapat menjadi alternatif terapi pada pasien dengan obesitas Jadi kesimpulan kali ini tentang obesitas yang terjadi karena Ketidakseimbangan antara asupan energi yang masuk dengan keluaran energi Sehingga terjadi kelebihan energi yang selanjutnya disimpan dalam bentuk jaringan lemak Kelebihan energi tersebut dapat disebabkan oleh asupan energi yang tinggi Atau keluaran energi yang rendah Itu menurut Damianti 2002 Dan menurut Sejanisi 1995 Menyebutkan tiga faktor utama Penyebab dari kebutuhan tubuh Penggunaan kalori yang kurang Dan faktor hormonal Disamping itu obesitas juga disebabkan oleh beberapa faktor predisposisi Seperti bentuk Seperti bentuk Herbiter Suku bangsa Dan persepsi bayi gemuk adalah bayi sehat Damianti secara garis besar membagi dua penyebab obesitas Yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan Dan untuk mengetahui herbal anti obesitas bisa dilihat dari manfaat kandungan utama Mekanisme kerja Efek samping Dan preparasi dosis Herbal yang bisa digunakan itu Teh hijau Jeruk nipis Sirik merah Bunga rosella Bawang putih Daun katuk Dan bunga Dan daun jati belanda Sekian video presentasi dari pembak kami mengenai Pembakon-tobat herbal untuk anti obesitas Kurang dan lebihnya mohon maaf Terima kasih Pembakon-tobat herbal